curagan jamur halo mas bro selamat siang kali ini saya di kumpung mas bro kameramen ya orangnya lagi tidak ada ini juga sama umur 13 hari bareng dengan belakang rumah saya kita lihat kondisi jamurnya ya sebagai perbandingan jadangan sendiri yang membandingkan ya oke bismillah nah kondisi dalam seperti ini ini yang banyak tumbuh di cincin ini yang seperti di belakang rumah saya nah kita bandingkan yang sebelah sini saja yang sini kita review sedikit saja ya untuk bagian depan seperti ini ya ini ada satu dua yang tumbuh di cincin seperti itu yang tumbuh di belakang hampir mirip ya sama di kumbung belakang rumah kayaknya mirip sih mirip gak ya ini umur umur 13 hari ini sebentar lagi juga mau di kabut kondisi jamurnya sudah mulai memutih ya banyak yang sudah mulai memutih ini tandanya siap untuk disiram minta air jamurnya minta air minta siraman rohani seperti itu nah ini bandingkan sendiri dengan belakang rumah yang punya saya seperti ini ini sudah dikasih sedikit angin umur 13 hari sudah sedikit dikasih angin ini untuk pemekaran ya karena ini sudah berdaun sudah mendawn nah kalau sudah mendawn kita fokusnya ke pemekaran daunnya itu sendiri dengan cara dikasih angin sedikit dulu sedikit demi sedikit sampai nanti besar anginnya juga ikut menyesuaikan seperti itu ini kondisi saat ini cuaca panas ini mau dikabut ketiga ya ini jam setengah empat karena kita juga menyesuaikan kondisi jambutnya sendiri kondisi jambutnya kalau dirasa sudah waktunya minta air entah itu dua jam sekali atau tiga jam sekali atau empat jam sekali kalau jambutnya minta air ya segera disemprot dikabut kalau belum saatnya ya jangan disemprot seperti itu karena nanti akan mengalami gejala kembung ya mengalami gejala kembung takutnya kalau sudah kembung itu sulit untuk mekar kalau sudah gejala kembung sulit untuk mekar seperti itu ya tapi ada siasat lain sebenarnya siasatnya ya jangan sampai dikembungkan itu tadi kabutnya tipis-tipis saja kalau mersegini itu kabutnya tipis ya nah seperti ini kan waktunya minta air nah seperti ini seperti ini waktunya untuk minta air hampir mirip ya kayaknya mirip kasih fermentasi sama tidak ya ya kita lihat aja apakah ada perbedaan atau tidak kalau tidak ada perbedaan ya gak apa-apa namanya juga uji coba yang belakang rumah itu kita uji coba kasih sedikit fermentasi untuk nutrisi karena yang di belakang rumah saya itu ada terjangkit hamak repas ya ada satu blok itu terjangkit hamak repas makanya saya kasih nutrisi tambahan dari luar ya terjangkit tambahan kalau disini kan aman ya kalau di kumbung mas bro ini mas bro kameramen ini aman tidak terjangkit tidak terjangkit sama kerepes seperti itu nah ini untuk yang pengelok A banyak tumbuh di cincin saya rasa ini yang A sama pengelok yang B itu sedikit besar yang B yang A belum begitu banyak yang besar ya belum begitu banyak yang besar untuk yang depan sama yang depan sama nah ternyata untuk saat ini eh backlog yang lebih cepat tumbuh itu saya rasa ya saya rasa itu yang A yang B sedikit sedikit lebih besar yang yang B yang A masih banyak yang kecil nah seperti itu ya dan kalau untuk yang di cincin 1 2 kalau yang disini sudah mulai tumbuh sedikit besar ya seperti itu ini enaknya di kumbung mas bro untuk kameramen ini kumbungnya standar ya kumbungnya standar untuk perawatannya sedikit sedikit enak untuk perawatannya sedikit enak kalau di kumbung berakang rumah saya kurang standar tingginya kurang standar seperti itu kalau untuk tinggi yang standar itu sirkulasi angin di atas sama juga dengan di bawah itu enak anginnya itu pas ya kalau saya kan yang sebelah sini tembok saya mengandalkan angin dari sini sama dari samping ya nah sedikit culit sedikit culit lebih enaknya itu plong sini sampai sini itu los angin kita seberani mengatur tinggi rendahnya ini bisa pas ya bisa enak nah seperti itu itu keunggulan dari kumbung standar ya kumbung standar standarnya ya 4 meter 4,5 4,5 4,5 standar ya tinggi ya karena untuk panas juga enggak begitu menaruh sama yang di atas untuk panas dari atap ya seperti itu nah kalau rumah saya itu tingginya itu kan di sini jadi panas matahari yang kena shank asbest itu sedikit mempengaruhi daripada jamur yang di atas paling atas ya cepat kering keringnya bukan karena angin tapi kering karena panas itu kurang baik bagusnya itu kering karena angin ya angin semilir seset begitu oke mungkin cukup dulu video kali ini untuk perbandingannya coba perbandingan sendiri ya mas bro jangan lupa di subscribe di like di komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati